Kita beralihkan informasi lain, polisi menahan penyiksa dua asisten rumah tangga di Bali. Pelaku kerap berbuat keji jika korban berbuat kesalahan. Di antaranya tega menyiram korban dengan air panas hingga kulitnya melepuh. Desak Made Wirat Risi, inilah majikan yang tega menyiksa dua asisten rumah tangganya selama tujuh bulan di desa Buruan Giyanyar, Bali. Pelaku menyiksa dibantu saat pamer mahnya, Kadek Erik. Kedua korban yang merupakan kakak adik ini kerap disiksa jika sang majikan menganggap korban salah dalam bekerja. Berapa kali korban yang bernama Eka Febrianti dan Santi Juni Asutik ini disiram air panas hingga sekujur kulit tubuhnya melepuh. Penyiksaan yang sudah berlangsung tujuh bulan ini juga diikuti oleh tak pernah sekalipun sang majikan membayar upah korban. Penyiksaan terakhir terjadi pada 8 Mei lalu saat korban Eka Febrianti tidak menemukan gunting besi milik tersangka. Tidak tahan disiksa, korban akhirnya berhasil melarikan diri. Selama pelahirannya dia ditolong oleh masyarakat dan anggota polisi. Hingga akhirnya seorang perawat di puskes Mas Kuta Selatan melaporkan kasus ini ke seorang pengacara, kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Bali. Meski polisi sudah menemukan bukti bekas penyiksaan, pelaku yang berprofresi sebagai pedagang online itu bersikuku, mengaku tidak pernah menyiksa korban. Bahkan pengakuan dari korban adik tirinya yang saudari Santi ini, apabila melakukan pelanggaran, di samping diguyur dengan air panas yang mendidih, juga bajunya dibakar sehingga tubuhnya, kulitnya itu luka terbakar. Masih ada buktinya seperti itu.